Hai, co-friends, di sini kita punya pertanyaan nih, 0,9382 ditambah 222,32 dikurangi 211,232 sama dengan titik, titik, titik. Yuk kita kerjakan bersama-sama, semangat terus ya, co-friends. Jadi, untuk menyelesaikan soal ini, kita ingat-ingat dulu yuk, aturan dalam operasi hitung campuran. Yang pertama, kita harus mengerjakan terlebih dahulu operasi hitung yang terdapat di dalam tanda kurung. Kemudian, kerjakan perkalian atau pembagian, selanjutnya kerjakan penjumlahan atau pengurangan. Jika setara, maka kerjakan dari kiri ke kanan. Nah, sekarang kita lihat ya, di sini kita ada operasi penjumlahan dan pengurangan, maka kita kerjakan dari kiri ke kanan karena operasi penjumlahan dan pengurangan setara. Nah, sekarang kita lihat nih, dalam penjumlahan, jika ada angka yang lebih banyak di depan koma, maka kita harus taruh di atas ya. Kita cek nih, di sini ada satu angka di depan koma, kemudian ada tiga angka di belakang koma, maka kita akan taruh 222,32 di atas, kemudian 0,9382 di bawah. Nah, di sini jangan lupa ya, tanda komanya harus sejajar, maka kita tuliskan 0,9382. Nah, sekarang kita hitung bersama-sama yuk. Nah, sekarang kita cek dulu ya, ada tempat yang masih kosong nih. Jadi, dalam desimal, jika kita tambahkan 0 di depan desimal maupun di belakang desimal, hasilnya akan sama saja ya. Maka dapat kita tuliskan 0 di bawah 2, kemudian 0 di belakang 2. Nah, seperti ini ya, kemudian kita hitung yuk. 0 ditambah 2 sama dengan 2, 0 ditambah 8, 8, 2 ditambah 3, 5, 3 ditambah 2, 12, 2-nya kita taruh di bawah, 1-nya kita taruh di atas, 2. 1 ditambah 2, 3, 3 ditambah 0, 3, 2 ditambah 0, 2, 2 ditambah 0, 2. Jangan lupa ya, komanya di belakang 3. Maka hasilnya, 223,2582. Nah, dalam pengurangan, kita harus melakukan langkah dari kiri ke kanan ya. Maka, 223,2582 kita taruh di atas, kemudian 211,232 kita taruh di bawah. Kemudian, di sini ada posisi yang kosong, maka dapat kita tambahkan 0 ya. Nah, seperti ini. Kemudian, kita hitung yuk. 2 dikurangi 0, 2. Kemudian, 8 dikurangi 2, 6. 5 dikurangi 3, 2. 2 dikurangi 2, 0. Kemudian, 3 dikurangi 1, 2. 2 dikurangi 1, 1. 2 dikurangi 2, 0. Maka, di sini komanya kita tuliskan di belakang 2 ya. Hasilnya menjadi 12,0262. Nah, sekarang kita temukan ya. Jawabannya adalah opsi yang B. Wah, sudah selesai ini, kok, friends. Mudah sekali kan mengerjakannya. Terima kasih ya, sudah membantu kakak menyelesaikan soal ini. Sampai jumpa, kok, friends. Semangat terus ya, belajarnya. Ya? Terima kasih.